Audiobook Disclaimer Selamat datang di Audiobook Indonesia Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini Kami menginformasikan bahwa Channel ini adalah review audio dari buku laris berbahasa di Indonesia Baik dari dalam dan luar negeri Untuk membaca keseluruhan buku ini Kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda Baik offline maupun online Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda Mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesukaan Anda Jangan lupa untuk subscribe, like, komen Dan request buku favorit Anda di kolom komentar Untuk kami bacakan bukunya Audiobook Channel Membantu memudahkan Anda membaca buku dengan audio Bab 7 Ketidakmungkinan yang disegerakan Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Dalam dunia komputer kita mengenal ada istilah hardware dan software Otak kita, tubuh kita adalah hardware Sementara cara berfikir itu software Yang kemudian terbagi dua lagi Yaitu OS atau Operating Systems dan aplikasi Misalnya OS-nya Microsoft Windows Aplikasinya Adobe Photoshop Maka kita bisa menggunakan software tersebut Untuk mengubah foto-foto sesuai keinginan Anda Nah di dalam kehidupan ada software aplikasi juga Misalnya software bahagia, software sehat, software sukses, software santun, dan sebagainya Manusia terlahir tanpa software aplikasi Perjalanan hidupnya lah yang membuat berbagai macam software secara perlahan Dengan peristiwa-peristiwa berulang dan berbagai informasi yang mengelilingi Yang menjadi masalah biasanya adalah OS atau Operating Systemnya tidak bisa mengaplikasikan softwarenya Misalkan OS-nya Android, aplikasinya Corel Draw di ponsel Itu pasti tidak jalan programnya Dalam kehidupan, Operating Systems adalah sistem keyakinan Anda Belief sistem Anda Ada pun sukses, bahagia, sehat, senyum, musik, olahraga, bekerja, memasak, ikhlas, ringan tangan Adalah software yang harus diinstall, yang harus dipasang dengan sengaja Dengan pilihan sadar Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah Kenalkah Anda dengan Operating System Anda? Kenalkah Anda dengan software aplikasi Anda? Hal ini mungkin akan menjawab banyak pertanyaan pribadi Kok saya sudah ikut ISQ tapi nggak berubah apa-apa? Kok saya sudah sering ikut pengajian dan taklim ternyata saya juga nggak bisa ikhlas? Kok saya sudah belajar dari buku The Secret-nya Rhonda Byrne tetap nggak ada pengaruh apa-apa? Kok saya sudah ikut banyak pelatihan malah bingung? Mari lihat ke dalam diri sebentar Jangan-jangan bukan aplikasinya yang salah Tetapi Operating System kita yang nggak cocok Persiapkan diri Anda untuk masuk lebih dalam Guna memahami millionaire mindset dan prosperity consciousness Apa yang selanjutnya akan Anda lalui Bukanlah hal yang tidak disengaja Ini bagi sebagian orang adalah ketidakmungkinan yang disegerakan Bagi sebagian orang yang lain Ini adalah jawaban Terima kasih